Ayo ikut aku kamu, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut aku kamu, ayo ikut, ayo ikut Di belakang rumahku ada sebuah akuarium Gara-gara petir semalam, ikan cana aku lompat Kira-kira orang ini bawa apa ya? Wah, apa itu bang? Ini ikan cana deh Ini mau dijual Pembeli adalah raja Aku pun mengantar adik ini di belakang rumahnya Mereka ngapain bang? Ikan cananya pun kami lepaskan di akuarium ini Kami pun mau beli umpannya Wah, ikan cananya bagus sekali bang Yuk kita ambil Ya, cepatan dong Pelan-pelan aja bang Dasar bodoh, orang maling mana ada yang pelan Mama maaf bang Wah, nyuri cana kita Hei Apa itu bang? Dasar bodoh cepat melari Iya bang Kami pun mengejar pencuri itu Bapak kamu Awas kamu ya Ku panen cabai yang ku tanam beberapa bulan yang lalu Kini cabai ku sudah siap untuk dipanen Kalau di tempatku ini namanya cabai setan Kalau di tempat kalian ini cabai apa? Jawab di kolom komen Aku ekstra hati-hati Di tempatku rawan sekali pencuran cabai Aku pun tak sadar ternyata cabai ku sudah diintai Ini bandit cabai sudah melirik-lirik cabai yang siap aku panen Aku cegat bandit cabai ini Bandit cabai ini berhasil lari Aku pun mengejarnya Karena gergetan aku lempar sandalku Akhirnya bandit cabai pun berhasil aku lumpuhkan Makanya jangan suka mencuri Beginilah jadinya buat adik-adik Jangan suka mencuri ya Ada dua orang yang mencurigakan Wah gagal ya kita kemarin Yuk bang kita cari lagi Di sana ada kolam cana bang di pinggir jalan Dua orang ini mengendap-endap Mereka intai mangsanya dari jauh Aku mau jual cana yang ku dapat kemarin Bang Mau beli cana bang Orang ini sering beli ikan canaku Apa itu bang? Ini mau dijual bang Berapa itu bang? 300 ribu 300 ya bang Tanpa menawar Orang ini langsung bayar ikan canaku Kami letakkan di akwarium di belakang rumahnya Ternyata dua orang ini sudah melihat gerak-gerik kami Kira-kira apa yang mereka lakukan? Bagi yang tahu Jawab di kolom komen Mungkin saja mereka mau main ikan cana kami Kami pun memperhatikan dari jauh Pencuri cana ini terjerat oleh pamanku Ayah dan pamanku mencoba menangkapnya Dua pencuri ketangkap basah Kira-kira pencuri ini mau diapain? Ini ayahku lagi jaga-jaga kolam di belakang rumah pamanku Ayahku melihat dua orang yang mencurigakan Ternyata ini adalah pencuri yang ingin ambil ikan canaku Mereka tidak sadar Dalam wisi ada pamanku lagi buang air besar Pamanku kaget sekali Pencurinya lalu lari Pamanku pun meminta bantuan dengan ayahku Mereka pun mengejar pencuri itu Pencurinya pun berhasil kabur Ayah dan pamanku pasang jerat di sini Loh, pencurinya berhasil lolos Di sini mereka pasang jerat lagi Tiba-tiba pencuri itu dapat Kali ini pencurinya tidak bisa lolos Mereka pun minta ampun Aku dan temanku habis cari ikan cana Kami letakkan di akwarium ini Karena lelah kami mau istirahat Tiba-tiba ada orang yang mencurigakan Dua orang ini seringkali mencuri ikan cana kami Saat pulang kami dengar ada yang berjatuh Hah? Ternyata maling Kami pun mengejar maling itu Maling ini sembunyi di belakang sumur tua Ternyata yang mereka bawa hanya sebuah kantong kosong Malingnya pun tertangkap basah Kami mau kasih pelajaran buat maling ini Awalnya maling ini mau kami amankan Tiba-tiba maling ini melawan Kami pun menghajar mereka Karena takut malingnya menyerang kami Malingnya pun berhasil kabur Ingat ya teman-teman Tidak boleh mencuri Terima kasih telah menonton